Eternal Secret King Season 332, Bully Less Su Zemo tidak berniat untuk kembali ke Hua Gai Su. Hanya berjalan ke arah empat biji teratai, lewat di sini. Tidak lama setelah dia menginjakan kaki di negara bagian Hua Gai, dia sudah merasakan bahwa seseorang diam-diam memata matai dia. Dia tahu bahwa negara bagian Hua Gai penuh dengan serangga beracun, dan rasa mengintip ini sebagian besar berasal dari banyak serangga beracun yang tersembunyi di sudut-sudut. Dan berita kedatangannya di sini akan segera menyebar ke Istana Lima Racun. Su Zemo mencibir dalam hatinya. Dia bertanggung jawab atas penciptaan garis keturunan King Lian, yang tersebar dari Istana Lima Racun. Jika Istana Lima Racun masih berani menemukannya, dia tidak keberatan dan menyingkirkan Istana Lima Racun dari prefektur Hua Gai. Ratusan pembangkit tenaga listrik dao venerabel di peta peramal Kiankun tidak dapat bersaing dengan empat tanah suci, tetapi menghancurkan Istana Lima Racun semudah telapak tangan Anda. Tepatnya, dengan kekuatan ini, dia bisa berjalan menyamping di seluruh wilayah Tenggara. Su Zemo sama sekali tidak berniat menutupi perbuatannya, dan bergegas pergi dengan cara yang terbuka dan jujur. Seperti yang diperkirakan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan bahwa ada sedikit permusuhan di kejauhan. Jika bukan karena rasa spiritualitasnya yang tajam, mustahil untuk mendeteksinya berdasarkan indera ketuhanannya. Su Zemo terus bergerak maju. Permusuhan yang berkumpul di sekitar menjadi semakin banyak, dan mereka mengikutinya sepanjang jalan, tetapi mereka tidak pernah muncul. Su Zemo mencibir dalam hatinya. Dia ingin melihat berapa lama orang-orang ini bisa bertahan. Faktanya, pembangkit tenaga listrik istana lima racun lebih berhati-hati dan sabar daripada yang dibayangkan Su Zemo. Tepat ketika dia hendak meninggalkan daerah Hua Geizu, sekelompok pembangkit tenaga tau dari istana lima racun muncul di bawah kepemimpinan empat penguasa istana dan mengepung Su Zemo. He he. Lord of the Centipede Palace terkekeh dan mengangkat suaranya, orang ini seharusnya adalah Chaos Palace yang menjadi terkenal dalam beberapa hari terakhir, Palace Lord Su. Su Zemo tidak menjawab, hanya melihat sekeliling. Selain empat penguasa istana dari istana lima racun yang berseberangan, ada lebih dari tiga puluh pembangkit tenaga listrik yang mulia dao, termasuk beberapa yang mulia dan tiga yang mulia. Tuan Istana Su, jangan gugup. Melihat Su Zemo terdiam, Master Istana Ular Surgawi berpikir dia terlalu takut untuk berbicara, jadi dia tidak bisa menahan senyum. Kami juga mendengar bahwa Master Istana Su menjadi terkenal di tanah suci api leluhur dan ingin mengundang Anda ke lima racun. Istana sebagai tamu. Tentu saja, Anda membunuh Daozun dari Istana Lima Racun saya, dan seorang kepala istana meninggal karena Anda. Akun ini baru saja diselesaikan dengan Anda. Apakah Daozun dari Istana Lima Racunmu sudah datang? Su Zemo bertanya tiba-tiba. Master Istana Scorpio tertawa dan bertanya, mengapa, menurut Anda orang-orang di Istana Lima Racun kami tidak cukup baik? Ini jauh lebih buruk. Su Zemo berkata dengan ringan, dengan begitu banyak orang, tolong jangan pindahkan aku. Hahaha. Daozun dari Istana Lima Racun mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak. Jika mereka tidak mengikuti Su Zemo ini selama beberapa hari dan malam, saya khawatir mereka akan tertipu oleh orang ini. Hari-hari ini, Su Zemo selalu sendirian. Mereka telah menjelajahi sekitarnya dengan jelas, sehingga mereka sangat mudah. Master Istana Tianzu tersenyum ringan, dan berkata, Su Zemo, kamu tidak perlu sok. Karena kami muncul, kami memiliki kepercayaan penuh. Makhluk tertinggi pemusnahan jahat bisa menyelamatkanmu sekali, tapi tidak bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Aku bisa memberitahumu dengan jelas, kecuali jika ada orang suci dan orang kuat dari langit, jika tidak, hari ini adalah kematianmu. Su Zemo mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kalian berencana menggunakan lebih banyak untuk menggertak lebih sedikit? Hahaha. Terlalu naif. Para Dao Fenerates di sekitarnya tertawa lagi. Untuk berurusan denganmu, yang mulia surgawi yang besar, tidak perlu memobilisasi orang seperti ini, aku sudah cukup. Penguasa Istana Lipan mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan senyum jahat, namun, karena Anda dikenal sebagai yang mulia surgawi tertinggi, Istana Lima Racun kami akan selalu memberi Anda rasa hormat. Itu benar, ayo ganggu yang lebih rendah hari ini dan biarkan dia mati. Semua Daozun dari Istana Lima Racun sangat ingin mencoba. Ekspresi Su Zemo tenang, dia mengeluarkan peta keberuntungan Kiankun, membukanya perlahan, dan berkata, aku tahu sedikit tentang menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak. Sebelum kata-kata itu jatuh, sosok-sosok terbang keluar dari Kiankun Fortune Chart, dan ada sekitar ratusan orang yang turun di sekitar Su Zemo. Satu persatu, napasnya kuat, dan yang memiliki alam kultifasi terendah adalah pembangkit tenaga listrik Daozun. Di antara mereka, bahkan ada hampir seratus yang mulia dan lebih dari dua puluh yang mulia. mendesis. Wajah para pembangkit tenaga listrik di Istana Lima Racun berubah, dan mereka menarik napas dalam-dalam. Orang suci benar-benar tidak. Tetapi pembentukan ratusan pembangkit tenaga listrik Dao Venerable yang jatuh dari langit benar-benar menakutkan, dan jumlahnya lebih dari sepuluh kali lipat dari mereka. Terlebih lagi, ada lebih dari dua puluh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hanya lebih dari dua puluh makhluk tertinggi ini, orang-orang dari Istana Lima Racun tidak cukup untuk dilihat. Kamu, kamu, kamu. Wajah Peles Master Tiancan memucat, dan suaranya menjadi sedikit gemetar, apa yang akan kamu lakukan. Penguasa Istana Lipan juga ketakutan dengan pemandangan ini. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam berturut-turut, menenangkan pikirannya, menelan air liurnya, lalu sedikit membungkukkan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian sesama Taois sedang melihat wajah-wajah, apakah anda tahu kekuatan mana yang berada? Tentu saja itu Istana Kekacauan. Suzy Mo tersenyum dan bertanya, tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka semua adalah pendeta Tao dari keluarga rumput? Orang-orang kuat Daozun di Istana Lima Racun ketakutan dengan pertempuran di depan mereka, dan mereka bahkan tidak repot-repot menyelidiki ras kelompok orang ini. Setelah diingatkan oleh Suzy Mo, semua orang memeriksanya. Seperti yang diperkirakan, semua adalah pembangkit tenaga listrik keluarga rumput. Selain itu, setelah sekelompok orang kuat ini turun dari langit, mereka tampak sangat bersemangat, merasakan aura di sekitarnya, mata mereka bersinar, dan semua orang di Istana Lima Racun merasa ngeri. Ratusan Taoist Venerables, termasuk Supreme Lin Meng, telah disimpan di Kiankun Fortune Chart selama lebih dari 6 miliar tahun, dan mereka semua akan menjadi gila. Sekarang, kembali ke dunia seribu hebat, bagaimana mungkin semua orang tidak bersemangat. Saya tidak sabar untuk menemukan dua orang untuk diretas dan dibunuh. Rekan Taoist, saya khawatir ada beberapa kesalahpahaman tentang urusan hari ini. Penguasa Istana Lipan berpura-pura tenang dan memaksakan senyum. Supreme Lin Meng bahkan tidak memandangnya, hanya berbalik dan membungkus sedikit kepada Suzimo, dan bertanya, Tuan, apa yang terjadi? Yang Mulia, mendengar dua kata ini, semua orang di Istana Lima Racun gemetar. Suzimo berkata, ini adalah biksu dari Istana Lima Racun. Mereka sebelumnya dikejar dan dibunuh oleh mereka dan melarikan diri ke wilayah selatan. Sekarang mereka mendatangi saya lagi, mengancam akan menggertak beberapa orang dengan lebih banyak. Dipahami. Supreme Lin Meng mengangguk, melihat ke arah pembangkit tenaga Taoist di sekitarnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, jangan menahan diri, lakukan, jangan tinggalkan satupun. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian suara keras datang dari tubuh ratusan ahli Tao termasuk Lin Meng Zizun, kidan darah mereka naik, dan mereka mengendalikan banyak jalan. Mata sekelompok orang di Tanah Suci Chaos ini bersinar merah. Hanya ada lebih dari 30 orang kuat Tao Zun di istana lima racun, bahkan jika 10 orang mengepung satu, ada lebih banyak serigala dan lebih sedikit daging, dan mereka tidak cukup untuk membaginya. Kelompok orang kuat Tao Zun ini tinggal di Kiankun Fortune Chart sepanjang hari, dan mereka belajar dari satu sama lain, dan mereka semua berhenti. Saya belum pernah melihat darah selama bertahun-tahun, dan jarang bisa membuat tembakan yang tidak bermoral, dan semua orang tampaknya gila. Eternal Secret King Chapter 3312, Four Lotus Peaks Dalam pertempuran ini, Su Zimo tidak perlu mengambil tindakan. Hanya Yang Mulia Tao yang kuat di bagan keberuntungan Kiankun sudah cukup untuk menekan lebih dari 30 Yang Mulia Tao di istana lima racun. Penguasa istana lipandan yang lainnya awalnya berpikir untuk menahan Su Zimo dan membalikkan situasi. Tetapi mereka tidak bisa menembus serangan Lin Meng Zizun dan yang lainnya sama sekali, sebaliknya mereka jatuh lebih dalam dan lebih dalam, dan pada akhirnya mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ratusan Taoist Venerables di Kiankun Fortune Chart bergabung untuk membentuk pengepungan, dan jalan-jalan terjalin dalam kehampaan, membentuk jaring langit dan bumi. Su Zimo dengan hati-hati mengamati pertempuran antara Daozun dan Yang Berkuasa. Meskipun dia pernah bermain melawan Daozun sebelumnya, tetapi prosesnya singkat, dan dia tidak tahu banyak tentang gaya bertarung Daozun. Dan pertempuran ini memberinya pemahaman baru tentang pertempuran Daozun. Yang mulia surgawi dari alam Tao dapat menggunakan jejak dunia dan jalan di dalamnya untuk mengembangkan banyak visi jalan. Tetapi setelah melangkah ke ranah Yu Dao, tidak ada perbedaan antara dunia dan Dao. Dunia Dao adalah satu, dunia adalah Dao, dan Dao juga dunia. Jalan tidak terlihat. Tetapi di tangan Daozun dari Imperial Dao Rilem, itu dapat dimanifestasikan, bukan visi, tetapi diringkas menjadi kenyataan dan berubah menjadi banyak senjata sihir. Singkatnya, ketika Anda melangkah ke alam Imperial Dao, Dao yang Anda kembangkan tidak lagi ilusi, tetapi akan diubah menjadi sejumlah senjata dan bilah di tangan yang mulia Dao. Jalannya seperti tentara. Apa yang perlu dipupuk oleh seorang Taois yang kuat adalah bagaimana mengontrol jalan dengan lebih baik, mengintegrasikannya, dan membuat jalan seperti lengan dan jari. Ini seperti menempa pedang. Meskipun pedang itu tajam, cara menggunakan pedang untuk memaksimalkan kekuatannya membutuhkan latihan terus-menerus. The Royal Dao Rilem adalah kesuksesan kecil, mungkin agak sulit untuk mengontrol Dao. Dengan pendalaman kultivasi dan persepsi Dao, kontrol Dao akan menjadi semakin mahir, hingga kesempurnaan dan puncak. Dalam hal ini, Dewa Senibela Diri memiliki keunggulan bawaan yang tak tertandingi. Karena Senibela Diri adalah apa yang dia ciptakan. Apakah itu Enlightened Dao atau Imperial Dao? Dewa Marsial Dao akan mengendalikan dengan sangat cepat, tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menumpuk dan menumpuk, dan peningkatan ranah kultivasi akan sangat cepat. Inilah sebabnya, ketika memasuki empat pegunungan api utama, ranah Dewa Senibela Diri telah melangkah ke ranah jalur kekaisaran. Setelah menyerap dan memperbaiki tiga api besar, api yang dikendalikan oleh Dewa Senibela Diri telah mencapai sebanyak dua belas. Dan masing-masing dari mereka adalah salah satu api terkuat di dunia. Setiap jenis api dapat secara mandiri mengolah cara yang hebat. Namun, ranah Dewa Senibela Diri telah meningkat pesat, tetapi dia masih tidak dapat meninggalkan lautan darah dan tidak dapat membantu tubuh asli Qinglian. Selain itu, masih belum ada solusi bagaimana Dewa Senibela Diri harus digabungkan. Yang disebut pengudusan Dao berarti bahwa biksu itu sendiri dan Dao bergabung dan menjadi satu. Setelah Anda melangkah ke alam suci, orang suci adalah jalan itu sendiri dan dapat hidup selamanya. Tidak peduli seberapa terampil para master kerajaan Dao Rilem dalam mengendalikan Dao, di depan para suci Dao, itu tampak seperti permainan anak-anak. Dan proses bergabung dengan Tao juga yang paling berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati. Selama pertempuran ini, Su Zimo menyingkir, menonton pertempuran sambil mengingat perjalanannya ke tanah suci api leluhur. Terate hitam yang memadamkan dunia seharusnya tidak berada di tanah suci api leluhur. Dan Yao Xue memberinya petunjuk bahwa terate hitam yang menghancurkan dunia melibatkan rahasia tanah suci. Artinya, terate hitam penghancuran dunia harus berada di tanah suci yin dan yang, tanah suci hukuman surgawi, tanah suci nirvana, dan tanah suci ruang dan waktu. Tidak peduli di mana tanah suci berada, jika Anda ingin mendapatkan terate hitam yang menghancurkan dunia darinya, mungkin akan sesulit pergi ke langit. Setelah bertarung dengan klan suci tanah suci yin yang, Su Zimo semakin merasa bahwa cahaya lilin dan batu dewa yang bersinar di matanya berasal dari asal yang luar biasa. Di antara dua batu ilahi ini, semacam kesadaran bahkan mulai terbangun. Untungnya, kedua batu dewa itu masih tidak bertentangan atau bermusuhan dengannya. Yao Xue pernah menyebutkan bahwa rumeng diberikan oleh satu orang, dan dia dan Ahsie masing-masing memegangnya siapa orang ini. Su Zimo memiliki banyak pemikiran, dan perang secara bertahap berakhir. Lebih dari 30 dao venerable powerhouses di Five Poison Palace semuanya telah mati dan tidak ada yang lolos. Serangga beracun yang tersembunyi di setiap sudut telah lama ketakutan dan melarikan diri. Setelah hari ini, istana lima racun telah dipindahkan dari prefektur Hua Gai. Vegetasi di sekitarnya bergoyang lembut, menyampaikan semburan kegembiraan. Lin Meng Zizun dan yang lainnya membersihkan medan perang, memilah banyak rampasan yang mereka terima, dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Simpan ini. Su Zimo juga cukup murah hati dan hanya melambaikan tangannya. Lagi pula, dia tidak bergerak dalam pertempuran ini. Selain itu, sebagian besar harta tidak berguna baginya saat ini. Terima kasih Tuan. Lin Meng Zizun dan yang lainnya berterima kasih padanya. Beberapa orang kuat dao Zun hanya menganggupkan kepala secara simbolis, menurut mereka, memang seharusnya begitu. Kali ini, Su Zimo tidak membiarkan Supreme Lin Meng dan yang lainnya kembali ke peta keberuntungan Qian Kun. Setelah bertahun-tahun, pembangkit tenaga listrik yang mulia dao ini akhirnya keluar dari masalah. Bahkan jika Su Zimo meminta mereka untuk kembali, mereka mungkin tidak mau. Bagaimanapun, dalam bagan keberuntungan Qian Kun, mereka harus dikendalikan oleh orang lain setiap saat. Kemana Tuhan akan pergi di masa depan? Huayan Supreme berkata, jika ada orang kuat dari empat klan suci datang, kami mungkin tidak dapat melindungimu. Su Zimo tidak menjelaskan, hanya menunjuk ke arah umum. Supreme Huayan sedikit mengernyit dan masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Lin Meng Supreme menggelengkan kepalanya sedikit, mengemudikan perahu roh, dan berlari kencang ke arah itu dengan banyak pria kuat. Ratusan pembangkit tenaga listrik dao venerable berkerumun, dan pertempuran ini berlangsung sepanjang jalan melalui dunia dakian, yang dapat dikatakan tanpa hambatan, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik yang kuat yang berani muncul. Sekitar setengah bulan kemudian, Su Zimo dan rombongannya akhirnya mencapai garis finish. Tepat di depan Anda dapat melihat puncak gunung yang mengjulang tinggi, berdiri megah dan megah, hanya meliriknya dari kejauhan, Lin Meng Zizun dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan kagum di hati mereka. Su Zimo merasakan gunung ini, tetapi itu adalah perasaan yang berbeda. Tampaknya ada semacam hubungan antara gunung ini dan dia. Lokasi ini. Supreme Lin Meng bergumam pelan, dengan keraguan di wajahnya. Ekspresi pembangkit tenaga listrik dao venerable lainnya juga tidak pasti. Bagaimana? Tanya Su Zimo. Supreme Lin Meng menjelaskan, lokasi ini seharusnya di mana tanah suci kekacauan awalnya berada, tetapi lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, tanah suci kekacauan tidak memiliki gunung ini. Ketika semua orang bergerak maju, mereka dapat melihat lebih jelas. Di sekitar puncak itu juga terdapat empat puncak yang lebih pendek dari satu bagian, berbentuk bunga teratai. Empat puncak teratai memiliki warna yang berbeda, satu puncak teratai subur dan hijau, dan di puncak teratai lainnya, ada vegetasi besar berwarna merah menyala, yang terlihat seperti gunung berapi dari kejauhan. Di puncak teratai ketiga, ada banyak tanaman emas. Puncak lotus keempat gelap gulita, hampir tersembunyi di malam hari. Empat puncak ini belum pernah ada sebelumnya. Supreme Lin Meng menggelengkan kepalanya sedikit. Suzy Mo mengingat memori warisan, dan berdasarkan pemandangan di depannya, dia sudah menebak di dalam hatinya. Empat puncak teratai di sekitarnya sebagian besar dibentuk oleh empat biji teratai tahun itu. Adapun gunung yang mengjulang di tengah, saya tidak tahu bagaimana itu muncul. Eternal Secret King Chapter 3313, War Broke Out Suzy Mo berjalan menuju puncak teratai emas tepat di seberangnya, dan ketika dia mendekat, garis keturunannya bersentuhan dengan puncak teratai emas. Suzy Mo berhenti untuk waktu yang lama, dan melalui puncak teratai emas ini, sebuah ingatan kuno membanjiri pikirannya. Di antara empat puncak teratai dan puncak tengah, terdapat bangunan tua yang bobrok. Lin Meng Zizun dan yang lainnya berjalan sepanjang jalan, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tampak sedih. Lebih dari enam miliar tahun telah berlalu, dan hal-hal telah lama berbeda. Melalui bangunan bobrok ini, beberapa bayangan tanah suci kekacauan masih bisa terlihat samar-samar. Suzy Mo terus berjalan, berjalan menuju gunung yang mengjulang tinggi di tengah dikelilingi oleh empat puncak teratai, tetapi begitu dia mendekat, dia merasakan perlawanan besar dan tidak bisa bergerak maju. Suzy Mo tidak memaksa. Sebaliknya, mereka berhenti di atas empat puncak teratai, dan kemudian mulai menutup mata dan berlatih. Suzy Mo melewati empat puncak teratai dan memperoleh tiga kenangan warisan. Karena dia tidak mendapatkan teratai hitam yang menghancurkan dunia, ingatan akan puncak teratai hitam tidak dapat diwarisi. Tetapi bahkan tiga ingatan warisan sangat penting baginya. Selain membantunya memahami Chaos Avenue lebih cepat, ada juga formasi di tiga memori warisan ini. Empat biji teratai jatuh di sini, masing-masing berevolusi menjadi gunung, dan di antara empat puncak teratai, formasi kacau terbentuk. Selama dia mencerna tiga ingatan warisan ini, dia dapat mencoba mengaktifkan formasi kacau ini. Menurut memori warisan, setelah Chaos Grid Array diaktifkan, sulit bagi orang suci untuk memecahkannya. Sangat disayangkan bahwa ingatan yang diwarisi ini tidak lengkap, dan tidak ada catatan untuk menjelaskan asal-usul gunung di tengah. Melihat Suzimo memejamkan mata dan berlatih, Lin Mengzun dan yang lainnya tidak repot-repot mengganggu mereka, tetapi membangun kembali gedung-gedung tua yang bobrok dan mengembalikannya ke penampilan semula sebanyak mungkin. Tiga hari kemudian, empat kapal bangunan besar muncul di wilayah Tenggara Dunia Seribu Besar. Keempat kapal ini ditandai dengan jelas dengan logo empat klan suci, dimanapun mereka lewat, semua roh menghindarinya dan tetap diam. Pada saat ini, di atas kapal, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi, semuanya dari empat tanah suci. Saya mendengar bahwa Suzimo memiliki banyak sisa tanah suci primal chaos di sampingnya, yang memusnahkan istana lima racun. Orang yang berbicara berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan dia adalah orang suci tertinggi dari tanah suci yin yang menggantung ke langit. Di perahu di sebelahnya, seorang pria parubaya mengenakan jubah hijau berkata dengan ringan, dikatakan bahwa di antara sisa-sisa ini, ada ratusan orang kuat daozun yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan hanya mengungkapkan perbuatan mereka di saat ini. Ini adalah santo tertinggi dari tanah suci hukuman surgawi, King Yong. Jika bukan karena ini, beberapa dari kita tidak akan maju secara pribadi untuk menyelesaikan masalah ini. Orang suci tertinggi dari tanah suci keheningan, Ji Wying. Suaranya seperti bayi menangis, sangat keras, dan ada bayangan samar muncul di sekitar tubuhnya. Orang suci tertinggi tanah suci ruang dan waktu, Muki berkata dengan sungguh-sungguh, di bawah mata publik, empat orang suci dari empat tanah suci kita telah jatuh, dan dia harus membayarnya dengan darah. Pembangkit tenaga listrik tertinggi mengobrol santai, tampak santai. Setiap orang memiliki cermin di hati mereka. Ketika mereka maju kali ini, sisa-sisa tanah suci yang kacau, hutang darah dan pembayaran darah hanya yang kedua, dan tujuan utamanya adalah untuk merebut fortune green lotus dan karma red lotus. Orang-orang ini masih belum jelas, dan teratai emas jasa juga telah diintegrasikan dengan susimu. Cuitian berkata, untuk lima tempat suci kami, bahaya tersembunyi terbesar adalah iblis dan hantu dari tanah suci samsara barat laut. Ini bukan kebetulan, kan? King Yong sedikit mengernyit dan berkata, sisi barat laut belum diselesaikan, dan sisa-sisa tanah suci kekacauan telah muncul lagi. Dalam beberapa hari, apakah akan ada masalah dengan orang-orang di tanah suci kehidupan? Seharusnya baik-baik saja. Nine Shadows berkata, dalam beberapa tahun terakhir, umat manusia telah ditekan pada tingkat yang sama, dan keberuntungannya telah menurun. Ia telah lama kehilangan semangatnya dan tidak berani bersaing dengan lima tempat suci kita. Sementara semua orang berbicara, mereka sudah tiba di tanah suci kekacauan. Keempat kapal bangunan ini berlayar di atas wilayah Tenggara, dan mereka juga menarik perhatian pembangkit tenaga Tao yang tak terhitung jumlahnya. Menarik pembangkit tenaga listrik dari empat tanah suci? Hehehe, tanah suci kekacauan baru saja pulih, dan saya khawatir itu akan dihancurkan lagi. Dikatakan bahwa ada ratusan ahli Tao di tanah suci keos. Jadi apa? Itu tidak bisa menghentikan pengepungan empat tanah suci. Orang kuat Daozun dari semua pihak juga muncul satu demi satu, berjalan ke arah tanah suci kekacauan, bersiap untuk menyaksikan momen ini di kejauhan. Tepat ketika empat kapal pembangun tiba, tertinggi Lin Meng dan yang lainnya di tanah suci kekacauan juga terbangun satu demi satu. Yang akan datang. Tuan masih mundur. Supreme Huayan bertanya dengan cemberut. Lin Meng berkata, Ranah Lord tidak cukup. Dia tidak bisa membantu dalam pertempuran ini, dia hanya bisa mengandalkan kita. Changqing Supreme berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir pertempuran mematikan tidak akan berhasil. Jika Anda melihat situasinya tidak baik, Anda harus membawa Tuhan untuk melarikan diri dari sini. Hua Ruo Supreme berkata, berkomunikasilah dengan mereka terlebih dahulu, jika Anda dapat menghindari perang, itu yang terbaik. Empat orang suci dari tanah suci keos berdiskusi dan bangkit dan pergi keluar empat puncak teratai. Pembangkit tenaga Dao Venerable lainnya juga husuk, siap bertarung kapan saja. Tertinggi Lin Meng melipat tangannya dan mengepalkan tinjunya dan berkata, di sialin meng, saya tidak tahu mengapa semua pesiarah dari tanah suci datang ke sini kali ini. Ah! King Yong mencibir, saya tahu mengapa saya bertanya. Changqing Supreme mengangkat suaranya, dalam pertempuran pertama, lebih dari enam miliar tahun telah berlalu, dan Anda tidak perlu membunuh mereka semua, kan? Kamu bisa hidup jika kamu mau, serahkan Su Zimo. Muki berkata dengan ringan. Supreme Lin Meng mengerutkan kening dan berkata, orang di mulut teman Tao adalah tuanku dan tuan tanah suci kekacauan. Jiu Ying berkata dengan tajam, serahkan dia, kamu akan menjadi penguasa tanah suci kekacauan mulai sekarang, kamu tidak perlu kehilangan nyawamu karena yang mulia surgawi yang kuat. Kalimat ini menyebabkan sedikit agitasi di antara yang mulia Tao di tanah suci kekacauan. Supreme Lin Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, rekan Taois bercanda, saya akan menganggapnya sebagai master, dan tentu saja saya akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Tuhan tidak memiliki keluhan dengan empat tanah suci agung. Sebelumnya, digala yang mulia surgawi di tanah suci api leluhur, meskipun empat orang suci agung meninggal di tangan Tuhan, itu untuk bersaing memperebutkan gelar yang mulia surgawi tertinggi. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika kalian semua datang untuk meminta seseorang karena ini, kalian pasti akan diejek oleh dunia. Ketika orang suci tertinggi dari empat tanah suci mendengar kata-kata itu, wajah mereka tenggelam. Kamu tidak perlu berdebat dengannya. Cuitian melambaikan tangannya dan berkata, lakukan. Desir-desir. Di antara empat kapal yang membangun, siluet terbang satu demi satu, dan yang dengan alam kultivasi terendah semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Dao Zun, termasuk Zun Agung dan yang tertinggi. Pembangkit tenaga Tau dari empat tanah suci besar bersama-sama, hampir seribu, lebih dari dua kali lipat tanah suci kekacauan. Empat orang suci tertinggi Cuitian, King Yong, Jiu Ying, dan Muki juga mengambil tindakan satu demi satu, melonjak dengan ki dan darah, dan langsung berubah menjadi tubuh, mengendalikan jalan, dan bergegas. Eternal Secret King Chapter 3314, The Might of the Great Array Pada saat ini, puncak teratai di belakang Lin Meng dan semua orang bergemuruh dan bergetar, meledak dengan cahaya kemasan, menerangi langit di sekitarnya. Puncak teratai emas itu, seperti teratai emas yang mekar penuh, sangat menarik. Segera setelah itu, puncak lotus kedua juga bergetar, dan cahaya Cian memenuhi udara, dan vitalitas tanpa akhir muncul. Dua puncak teratai bergetar, dan di sekitar tanah suci yang kacau ini, formasi besar muncul samar-samar. Dengan dua puncak teratai sebagai mata formasi, formasi misterius yang tak terhitung jumlahnya tercermin pada formasi besar. Ketika para ahli Daozun melihat adegan ini, mereka semua tampak terkejut dan mengerutkan kening. Kalian semua kembali ke tanah suci, kalian dapat tetap berpegang pada formasi ini. Pada saat yang sama, suara Susi mau datang. Setelah sedikit ragu, tertinggi Lin Meng memimpin kerumunan untuk mundur ke tanah suci kekacauan. Jika mereka bertarung melawan Cui Tian, King Yong dan yang lainnya, mereka akan mampu menahannya untuk sementara waktu, tetapi di antara kerumunan, pasti akan ada korban. Jika ada formasi besar yang bisa bertahan, semua orang bisa beradaptasi dengan situasi dan bisa maju atau mundur. Tertinggi Lin Meng dan semua orang kembali ke tanah suci kekacauan, dan serangan dari banyak pusat kekuatan Tau dari empat klan suci juga turun. Senjata ajaib yang diringkas dari banyak jalan jatuh dari langit, padat seperti hujan. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, prajurit surgawi ini tidak dapat menembus formasi kacau sama sekali, dan mereka jatuh dengan suara keras yang menghancurkan bumi, menyebabkan puncak teratai biru dan emas bergoyang. Berdiri di tanah suci kekacauan, Lin Meng Agung dan semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa empat tanah suci tidak dapat menembus formasi untuk sementara waktu. Sepertinya formasi hebat ini adalah pukulan backhand yang ditinggalkan oleh Holy Master saat itu. Tuan Guru Suci benar-benar telah menghabiskan banyak upaya untuk melindungi Tuan saat ini. Mau tak mau saya memiliki gambaran alam semesta, dan tangan ini. Aku hanya tidak tahu berapa lama formasi hebat ini bisa bertahan. Sementara semua orang berdiskusi, Suzimo masih berkultivasi di puncak lotus. Selama bertahun-tahun, dia hanya mengendalikan dua mata dari arrai besar kekacauan. Selain fakta bahwa puncak teratai hitam belum memperoleh memori warisan, dan dia tidak dapat memahaminya, ada juga mata formasi puncak teratai, yang belum sepenuhnya dia pahami. Setelah Anda mengontrol mata formasi ini, kekuatan formasi Chaos akan meningkat lagi. Dan peningkatan ini bukan hanya pertahanan pasif, tetapi Anda bahkan dapat mencoba melakukan serangan balik. Di luar tanah suci Chaos Pembangkit tenaga listrik dari empat tanah suci meledak dengan darah, mengarahkan ratusan jalan, dan terus-menerus menyerang arrai besar kekacauan, tetapi mereka tidak pernah mampu menembus pertahanan arrai besar. Melihat Suzimo dan yang lainnya ada di dalam, tetapi mereka tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa menahan perasaan kesal. Jiu Ying berkata dengan tajam, ini bukan cara untuk terus seperti ini, kamu harus menemukan cara untuk menghancurkan formasi ini. Sulit. King Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, titik kunci dari formasi ini adalah pada dua puncak teratai itu, tetapi puncak ini tidak dapat dihancurkan, apalagi kita, ada orang suci dari klan yang datang ke sini dan gagal mengambil keempat puncak teratai ini. Pada saat ini, mata Zhuotian mengembangkan Yin dan Yang, memancarkan dua sinar cahaya ilahi, jatuh pada formasi besar tanah suci Chaos, mencari cacat. Setelah beberapa lama, Cui Tian tiba-tiba berkata, formasi hebat ini belum sepenuhnya diaktifkan, kita harus mengubah arah dan menyerang dua mata formasi lainnya dari formasi ini. Di antara empat puncak teratai, dua tampaknya telah pulih. Dua lainnya terdiam. Apa yang dikatakan Cui Tian benar, mata dari dua formasi puncak lotus, yang belum dikendalikan Suzimo, memang merupakan kelemahan dari formasi Chaos. Mendengar kata-kata itu, pembangkit tenaga listrik dari empat tanah suci segera melewati puncak teratai Cian dan emas di depan mereka dan berjalan menuju puncak lotus merah dan hitam. Seperti yang diperkirakan. Serangan kerumunan mendarat di hubungan antara dua puncak, menyebabkan arai besar kekacauan berguncang satu demi satu, dan rune di atas arai besar secara bertahap terkelupas, dan cahaya berkedip. Supreme Chang Ching sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, tampaknya ada cacat dalam formasi besar ini. Jika mereka ditembus oleh mereka, formasi hebat ini mungkin tidak dapat mendukungnya. Ledakan. Sebuah ledakan keras tiba-tiba pecah. Puncak lotus merah tampaknya menyala, apinya terang, dan mata formasi ketiga diaktifkan. Suzimo membuka matanya dengan tiba-tiba, indra spiritualnya bergerak, dan suasana formasi kacau tiba-tiba berubah. Rune di atas formasi besar tiba-tiba jatuh, seolah-olah memiliki spiritualitas, mereka berubah menjadi satu demi satu senjata ilahi dan bergegas ke kerumunan empat tanah suci. Setiap pola di Chaos Grid Array adalah jejak dari Grid Dao. Jalan prajurit surgawi ini juga setara dengan prajurit Dao. Engah, engah, engah. Pusat kekuatan Dao venerabel dari empat tanah suci tidak siap, dan kabut darah memenuhi kerumunan secara instan, dan mereka dilemparkan ke dalam kekacauan oleh serangan balik dari Chaos Grid Array. Dentang. Seorang prajurit surgawi dalam formasi kacau terhalang oleh langit, dan dia berteriak, semuanya hati-hati. Mata formasi ketiga dari formasi kacau diaktifkan, membawa pertahanan formasi ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun masih ada kelemahan di puncak teratai hitam, koneksi yang dibangun oleh tiga puncak teratai sudah cukup untuk menutupi kelemahan ini. Terlebih lagi, di bawah kendali Su Zimo, formasi kacau terus melakukan serangan balik, membuat formasi empat tanah suci menjadi berkeping-keping. Ketika Lin Meng Supreme, Chang Ching Supreme dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka juga diam-diam terkejut. Banyak pembangkit tenaga Tau menatap mata Su Zimo dengan sedikit penghinaan. Dengan formasi kacau ini saja, Su Zimo bisa menjadi tak terkalahkan di Imperial Dao Rilem. Bahkan makhluk tertinggi dari ras suci tidak bisa mendekat, apalagi melukai hidupnya. Di bawah serangan balik dari arai besar kekacauan, hanya empat orang suci tertinggi yang bisa melawan dan menyelesaikannya, dan sisanya telah dikalahkan dan melarikan diri jauh. Pembangkit tenaga Dao Venerable dari empat tanah suci memang memiliki beberapa cara. Kecuali untuk serangan balik pertama dari Chaos Grid Array, yang membunuh tiga Dao Venerables dan satu Grid Venerable, pembangkit tenaga listrik lainnya mengambil tindakan pencegahan dan menyelamatkan hidup mereka. Hari ini, hanya ada empat Saint Rache Supremes yang tersisa yang masih bisa berdiri di depan Chaos Grid Array. Su Zimo Jiu Ying berteriak, keluarlah jika kamu punya nyali, keterampilan apa yang harus disembunyikan di dalam. Ketika Su Zimo mendengar ini, dia bahkan tidak repot-repot memperhatikannya. Lin Meng Supreme tertawa dan berkata, kalian kelompok pembangkit tenaga listrik, berkumpul di sini, ingin berurusan dengan Yang Mulia Surgawi, apakah ini keterampilan? Jika kamu ingin aku melihat, kamu bahkan tidak ingin wajahmu di empat tanah suci. Supreme Huayan juga mencibir. Empat orang suci tertinggi memiliki ekspresi suram, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan Su Zimo di tanah suci kekacauan. Empat orang suci tertinggi tidak mau dan terjerat dengan formasi kacau pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mundur ke kejauhan dan mendiskusikan tindakan balasan. Jika terus seperti ini, mereka tidak akan bisa bertahan sebelum mereka bisa menembus formasi besar. Su Zimo, aku tidak percaya kamu selalu bersembunyi di dalam dan tidak bisa keluar. Muki mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak masalah, kita konsumsi saja seperti ini, aku tidak terburu-buru. Suara Su Zimo keluar, dan dia mengatakannya dengan ringan, tanpa peduli, dan hanya membenci empat orang suci tertinggi sampai gatal. Su Zimo benar-benar tidak terburu-buru. Setidaknya untuk waktu yang singkat, dia tidak akan meninggalkan tanah suci Chaos. Dia juga harus menyerap wawasan tentang Chaos Dao dari tiga puncak lotus. Pada saat itu, ranah kultivasinya diharapkan untuk naik ke tingkat berikutnya. Eternal Secret King Chapter 3315, Avenutor dilindungi oleh Grid Chaos Array, Su Zimo tidak khawatir tentang orang-orang kuat dari empat tanah suci yang menyerang, dan mulai mundur dan berlatih, menyerap wawasan Chaos Dao dari tiga biji teratai. Sebelum mundur, Su Zimo melepaskan semua biksu di Kian Kun Fortune Chart. Su Rui, Meng Sidan yang lainnya kembali ke tanah suci kekacauan dalam hidup mereka, dan mereka dipenuhi dengan emosi. Lin Meng Supreme, Chang Ching Supreme dan orang kuat lainnya juga mundur, dan beberapa bahkan bersiap untuk menyerang alam suci. Dalam sekejap mata, seribu tahun telah berlalu. Pusat kekuatan dari empat tanah suci telah dijaga selama seribu tahun di luar tanah suci kekacauan. Setelah itu, saya tidak tahan lagi, jadi saya mengungsi satu demi satu. Mereka tidak bisa tinggal di luar sepanjang waktu. Di mata cuitian dan yang lainnya, Su Zimo akan muncul suatu hari nanti, dan pasti akan ada peluang di masa depan. Selama seribu tahun, Su Zimo telah menyerap dan menyempurnakan semua wawasan dari tiga biji teratai tentang Chaos Dao. Di dunia yang kacau, jejak jalan terus menyebar, menutupi setiap sudut, berintegrasi dengan satu dunia, dan basis kultivasi terus meningkat. Akhirnya pada hari ini, ambil langkah lain, menerobos alam, dan mencapai alam pencerahan penuh, yang mulia surgawi. Kekuatan roh primordialnya juga meningkat, mencapai prestasi besar alam daoyu, sebanding dengan yang mulia. Lautan darah bawah, tanah reruntuhan. Selama ribuan tahun, ranah kultivasi dewa seni bela diri telah ditingkatkan ke tingkat kesempurnaan di ranah kekaisaran. Tubuh asli Qinglian memiliki memori warisan Chaos Qinglian, dan kultivasinya sangat cepat. Dan seni bela diri adalah metode Tao yang diciptakan oleh dewa seni bela diri. Dalam praktiknya, kecepatan dewa bahkan lebih cepat daripada tubuh asli Qinglian. Melangkah lebih jauh adalah menjadi kudus. Tapi seperti yang diharapkan dewa seni bela diri sebelumnya, dengan peningkatan berkelanjutan dari alam kultivasinya, kekuatan tolak antara alam semesta seni bela diri yang berevolusi dari tiga alam dan dunia Yuanwu yang dibentuk oleh tubuh daging telah mencapai batasnya. Roh primordial kedagingannya adalah dunia bela diri primordial. Jika Anda ingin bergabung dengan Tao, itu adalah perpaduan dari dua dunia. Tapi sekarang, kedua dunia bertentangan satu sama lain, dan jika mereka secara paksa bergabung, mereka hanya akan mati. Di alam pencerahan, dia juga bisa menyatu secara singkat. Setelah selesainya Royal Dao Rilem, Dewa Marsial Dao mencoba untuk bergabung sekali, tetapi begitu dua dunia bersentuhan, dia terluka parah, seluruh orang hampir pingsan, dan tubuh dan jiwanya hancur. Butuh satu bulan penuh pelatihan untuk pulih. Selama seluruh proses, pria berjubah hitam mengawasi, tetapi dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, menutup mata. Keberadaan dewa seni bela diri adalah sebuah anomali. Jalan menuju pengudusan sama sekali tidak mungkin. Jalannya panjang, dan masa depan tidak pasti. Dia harus menemukan jalannya sendiri. Dewa seni bela diri telah berpikir keras selama bertahun-tahun, dan kedua tubuh nyata juga berkomunikasi satu sama lain. Di atas teratai emas jasa dan kebajikan, dalam memori warisan benih teratai jasa, dewa seni bela diri mencium peluang, kebingungan di depan, cahaya terang pertama. Ketika Suzimo menggabungkan teratai emas jasa, dia melihat ada beberapa jejak api yang menyala di atasnya. Di puncak teratai emas dari arrai besar kekacauan, ada juga aura api yang sangat kuno, yang berbeda dari api yang telah dia kembangkan dan lihat. Bahkan 12 api yang dibudidayakan oleh dewa seni bela diri tidak dapat menandinginya. Dewa seni bela diri mencoba memahami nyala api ini. Seribu tahun lagi telah berlalu. Untuk nyala api misterius ini, dewa seni bela diri tidak membuat kemajuan apapun. Kekuatan yang tersembunyi di kedalaman nyala api ini tampaknya jauh melampaui wilayahnya saat ini. Dewa seni bela diri mulai berubah pikiran, dan dengan bantuan nafas api misterius ini, dia mengintegrasikan 12 api di bawah kendalinya menjadi satu. Akhirnya, di milenium ketiga, dengan bantuan kekuatan api misterius itu, 12 api digabungkan menjadi satu dan dipadatkan menjadi satu nyala api. Pada saat ini, di alam semesta seni bela diri, hanya ada satu nyala api yang tersisa. Ranahnya masih merupakan kesempurnaan dari ranah Royal Dao. Tetapi keberadaan api ini telah melampaui alam Dao dan memiliki kekuatan alam suci. Dewa seni bela diri menyebutnya api suci dari Jalan Agung. Di antara reruntuhan, banyak rangka orang suci dimakamkan. Dewa seni bela diri datang ke kerangka seorang bijak dan memperhatikan dengan seksama. Dikuduskan. Bahkan jika orang suci itu jatuh, masih ada beberapa tanda Dao besar yang tersisa di tulang orang suci itu. Orang bijak ini telah membudidayakan Dao of Rain, yang merupakan cabang dari Dao of Water. Dewa Marsial Dao mencoba menggunakan kelompok api suci jalan ini untuk membakar dan memperbaiki tanda jalan pada kerangka orang bijak. Dengan berlalunya waktu, Rainwater Avenue secara bertahap disempurnakan oleh Holy Fire of the Avenue. Kelahiran dunia Yuan Wu termasuk dalam angka ganjil, tidak memasuki reinkarnasi, tidak ada di tiga alam, dan tidak memiliki jalan, awalnya kosong dan benar-benar mati. Tetapi setelah api suci dao besar memurnikan dao air hujan, ada dao tambahan di dunia Yuan Wu. Dewa Seni Beladiri merenung sejenak, dan terus melihat kerangka orang suci lainnya. Pada kerangka orang suci ini, yang tersisa adalah jalan lima elemen. Dengan bantuan api suci jalan, Dewa Seni Beladiri terus menyempurnakan lima elemen jalan. Dibandingkan dengan Rainwater Avenue, waktu untuk memperbaiki Five Elements Avenue jauh lebih lama. Setelah dia menyempurnakan Five Elements Avenue, Five Elements Avenue akan ditambahkan ke dunia Yuan Wu. Jika kamu memperbaiki begitu banyak jalan, kamu akan benar-benar kehilangan harapan untuk disucikan. Sadar akan tindakan Dewa Seni Beladiri, pria berjubah hitam tiba-tiba berbicara. Menggabungkan roh primordial tubuh fisik dengan jalan besar saja sudah sulit dan berbahaya. Semakin banyak jalan pemurnian, semakin tidak cocok mereka. Sama seperti jalan air dan jalan api, kedua jalan itu saling berhadapan, air dan api tidak cocok, dan ada penolakan bawaan. Dewa Seni Beladiri tidak menjelaskan apapun. Baginya untuk menjadi suci, itu tidak mungkin. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu jalan ke depan, tetapi dia memiliki arah dan prototipe umum di dalam hatinya. Dewa Marsial Dao ada di kerangka orang suci, dan terus mencari Dao untuk disempurnakan. Tanah Suci Kekacauan Setelah Suzimo berkultivasi ke kondisi pencerahan penuh, dia memperhatikan bahwa semua orang di empat tanah suci telah mundur, dan dia tidak terburu-buru untuk pergi, dan terus berkultivasi. Waktu berlalu. Sudah lebih dari 10 ribu tahun sejak semua orang memasuki tanah suci keos. Suzimo telah berkultivasi ke puncak alam pencerahan Dao, tetapi dia belum bisa melangkah lebih jauh dan melangkah ke alam kekaisaran Dao. Bagaimanapun, ini adalah ranah besar. Kecuali Anda mendapatkan trate hitam pemadam dunia, atau semacam peluang, akan sulit untuk membuat terobosan hanya dengan pengasingan dan kultivasi seperti ini. Selama waktu ini, di tanah suci kekacauan, ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mencoba menjadi suci, tetapi berakhir dengan kegagalan. Suzimo menyaksikan pembangkit tenaga listrik tertinggi, tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit, berubah menjadi bubuk, bergabung ke jalan, dan mati di Tao. Saya telah lama mengetahui bahaya menjadi disucikan. Tapi jauh dari melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu mengejutkan. Sebuah pembangkit tenaga listrik tertinggi jatuh dengan cara ini. Jika Anda mengambil langkah ini, tidak ada jalan keluar. Setelah penyatuan gagal, itu berarti tubuh akan mati dan Tao akan menghilang, dan Tao akan mati. Selama berabad-abad, berapa banyak orang yang ingin menjadi suci dan langsung menuju kehidupan abadi, tetapi akhirnya jatuh di depan gerbang kehidupan abadi. Dan kegagalan agung ini untuk menyerang tanah suci juga membuat para ahli Dao venerable lainnya menjadi lebih berhati-hati. Selama 10 ribu tahun, tidak ada yang mencoba bergabung dengan Tao lagi. Eternal Secret King Chapter 3316, No Sein. 10 ribu tahun yang lalu, ketika Suzimo memimpin kerumunan ke Tanah Suci kekacauan, dan dengan bantuan arrai besar, ketika dia memblokir pengepungan empat pusat kekuatan Tanah Suci, itu secara bertahap menyebar di dunia seribu besar. Selama bertahun-tahun, ada juga beberapa biksu dan roh dari keluarga rumput dan kayu yang telah kembali satu demi satu. Lingkungan hidup keluarga rumput di perbatasan Tenggara juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Berbagai kekuatan di 108 negara bagian takut akan kekuatan Tanah Suci kekacauan, dan penindasan mereka terhadap tumbuhan dan hewan juga telah banyak tertahan. Bahkan beberapa kekuatan rasial memiliki visi jangka panjang dan memiliki firasat bahwa wilayah Tenggara kemungkinan akan meletus menjadi pembersihan global dan balas dendam di bawah kepemimpinan Tanah Suci kekacauan. Pasukan ini mulai mundur dari wilayah Tenggara satu demi satu. Faktanya, memang begitu. Selama bertahun-tahun, karena penarikan Pusat Kekuatan Empat Tanah Suci, tertinggi Lin Meng dan yang lainnya telah mulai bernegosiasi untuk mengambil kembali semua 108 negara bagian yang diduduki oleh ras alien. Hari ini, Lin Meng, Zizun dan yang lainnya berkumpul di Aula Kekacauan, dan mereka mungkin akan memberitahu Su Zimo tentang rencana yang telah mereka selesaikan. Setelah mendengarkan Su Zimo, dia tersenyum dan bertanya, sepertinya saya tidak ada hubungannya dengan saya di sini. Lin Meng berkata sambil tersenyum, Tuan, tingkat kultivasi Anda tidak cukup, Anda tidak perlu mengambil risiko, hanya duduk di Tanah Suci kekacauan. Jika Anda ingin mengusir pasukan asing di wilayah Tenggara, Anda harus bertarung melawan kekuatan teratas di 108 negara bagian, dan pertempuran Dao Zun akan pecah. Namun, Su Zimo hanya memiliki pemahaman yang lengkap tentang Dao, dan di depan yang mulia Dao, dia secara alami tidak dapat mengendalikan situasi. Su Zimo tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu masalahnya di sini, aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan pergi mencari teman lama. Kemana Tuhan pergi? Lin Meng Agung bertanya. Wilayah Barat Daya, Gunung Suanhen. Su Zimo juga tidak menyembunyikannya, dan bertanya, Pernahkah Anda mendengar tentang tempat ini? Wilayah Barat Daya. Changqing Supreme merenungkan, tempat ini jauh dari wilayah Barat Daya, dan juga terpisah dari wilayah Selatan. Jalannya jauh, jadi jangan menghadapi bahaya apapun. Tidak masalah, aku juga memiliki kekuatan perlindungan diri sekarang. Su Zimo berkata, masih ada kekurangan dalam formasi yang kacau ini. Saya akan meninggalkan peta keberuntungan Kiankun di puncak terate hitam dan untuk sementara mengganti mata formasi itu. Jika empat tanah suci kembali, bahkan tanpa kepresidenanku, akan sulit bagi mereka untuk menembus arrai besar kekacauan. Ketika Agung Huayan mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengernyit, dan hendak berbicara ketika tertinggi Lin Meng tiba-tiba berkata, Gunung Suanhen yang disebutkan oleh Tuhan tampaknya merupakan kekuatan yang dibentuk oleh umat manusia. Tidak hanya Gunung Suanhen, tetapi seluruh wilayah barat daya ditempati oleh umat manusia. Orang yang berbicara adalah Mei Liang, pembangkit tenaga tau yang baru saja bergabung dengan tanah suci keos beberapa tahun yang lalu. Oh! Mendengar ini, Lin Meng Supreme, Changqing Supreme dan yang lainnya menunjukkan sedikit kejutan. Changqing Supreme berkata, sejauh yang saya tahu, ras manusia adalah ras yang lahir kemudian, dan jumlahnya jarang. Lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, meskipun ada banyak orang suci yang kuat dalam ras manusia, kebanyakan dari mereka jatuh. Di bawah kekacauan itu, Daozun Mei Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu, tetapi sekarang umat manusia mendominasi wilayah barat daya. Ada 36 gua dan 72 tempat yang diberkati, yang semuanya ditempati oleh ras manusia yang kuat. Namun, meskipun ras manusia ada di seluruh dunia saat ini, status dan kekuatannya jauh lebih buruk dari sebelumnya, mirip dengan klan rumput dan kayu kita. Su Zemo berpikir, Menurut Changqing Supreme dan Mei Liang Supreme, lebih dari 6 miliar tahun yang lalu, ras manusia bukanlah ras yang besar. Tapi setelah gejolak itu, umat manusia menyebar ke seluruh dunia. Dan statusnya tidak sebaik dulu. Agung Mei Liang berkata, mungkin karena ras manusia tidak suci. Ras manusia tidak suci. Su Zemo mengajukan pertanyaan. Supreme Mei Liang menganggup dan berkata, selama bertahun-tahun, tidak ada orang suci yang pernah dilahirkan dalam ras manusia. Selama lebih dari 6 miliar tahun, umat manusia tidak pernah suci. Ini sangat tidak biasa. Tidak peduli betapa sulitnya menjadi orang suci, Su Zemo tidak percaya bahwa dalam lebih dari 6 miliar tahun, umat manusia tidak akan bisa melahirkan orang suci. Di dunia dakian, dia memiliki keraguan yang sama. Ras manusia tampaknya lemah, tetapi pada akhirnya, sebagian besar makhluk Kaisar Dao-Dao adalah ras manusia. Selain itu, ras manusia terkait erat dengan banyak ras. Banyak ras seperti ras mata langit, ras dewa, del, meskipun mereka dilahirkan dengan garis keturunan yang kuat dan memiliki berbagai kekuatan bawaan, mereka semua dalam bentuk ras manusia. Kali ini, saya pergi ke wilayah Barat Daya untuk menemukan DIY di satu sisi, dan di sisi lain, saya mungkin dapat menemukan beberapa jawaban di sana. Setelah Su Zemo menjelaskan beberapa kata lagi, dia meninggalkan tanah suci kekacauan dan berlari kencang ke Barat Daya. Setelah alam mencapai alam pencerahan, kecepatan Su Zemo juga meningkat banyak. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah kembali ke perbatasan antara Tenggara dan Selatan. Pada saat ini, Su Zemo berhenti. Tidak jauh dari situ, dia melihat seorang pria. Lin Meng agung. Su Zemo sedikit menyipit, emosi yang kompleks dan sulit melintas di kedalaman matanya, dan kemudian bertanya sambil tersenyum, apakah Supreme Lin Meng di sini untuk mengirim saya? Tertinggi Lin Meng terdiam. Su Zemo tertawa lagi dan berkata, itulah yang datang untuk membunuhku. Mendengar kalimat ini, ekspresi Lin Meng sedikit berfluktuasi, dan berkata dengan ringan, kamu tidak tampak terkejut. Ini bukan kejutan. Kata Su Zemo. Oh. Lin Meng Supreme sedikit aneh dan bertanya, di mana saya telah mengungkapkan kekurangan saya. Tidak. Su Zemo menggelengkan kepalanya dan berkata, dari awal hingga akhir, kamu tidak memiliki kekurangan, dan kamu sangat menghormatiku. Lalu mengapa kamu mengira aku di sini untuk membunuhmu? Lin Meng agung bertanya. Su Zemo tersenyum ringan dan berkata, di dunia zongkian, ada seseorang yang memperlakukanku lebih baik darimu, dan bahkan menyelamatkan hidupku. Tapi tujuan utamanya adalah untuk memperbaikiku. Supreme Lin Meng bertanya, apakah karena alasan inilah kamu berjaga-jaga? Tentu saja tidak. Su Zemo berkata, ketika saya masih muda, saya telah membaca beberapa buku sejarah. Situasi saya mirip dengan situasi tuan dan kerajaan muda. Ketika kaisar kecil pertama kali naik tahta, dia tidak dapat menekan kekuatan semua pihak. Dan para jenderal di bawah komandonya terlalu kuat. Kaisar kecil tidak memiliki perasaan, dan muda untuk memiliki perasaan yang berbeda. Jadi saya pikir, di antara Anda, pasti ada seseorang yang ingin melakukan sesuatu kepada saya dan menggantikannya. Supreme Lin Meng menganggup dan berkata, faktanya, penguasa tahun ini juga mengharapkan situasi ini, jadi dia meninggalkan Anda gambaran alam semesta dan kekacauan besar, yang digunakan untuk menahan dan mengejutkan kita. Sayang sekali kamu meninggalkan tanah suci kekacauan, lolos dari perlindungan susunan kekacauan besar, dan meninggalkan peta penciptaan langit dan bumi di tanah suci. Setelah jeda singkat, Lin Meng berkata, saya tidak mengerti, karena Anda menebak bahwa seseorang akan melakukan sesuatu kepada Anda, mengapa Anda meninggalkan tanah suci kekacauan. Suzy Mo tersenyum dan berkata, tentu saja aku melakukannya dengan sengaja. Sengaja. Supreme Lin Meng mengangkat alisnya sedikit. Suzy Mo berkata, saya kira seseorang akan melakukan sesuatu kepada saya, tetapi saya tidak tahu siapa orang ini. Jika saya tinggal di tanah suci kekacauan, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan. Kalau begitu, aku akan menciptakan kesempatan untukmu. Eternal Secret King Chapter 3317 Stay Out of the Way Dibandingkan dengan pengalaman di dunia seribu tengah, setelah naik ke dunia seribu besar, perjalanan Suzy Mo jauh lebih lancar. Tentu saja, ada penguasa jahat, orang suci Guyao, dan bahkan penguasa kekacauan, tetapi Suzy Mo tidak berani ceroboh, berjalan di atas es tipis. Pembangkit tenaga listrik di Kiankun Fortune Chart jauh lebih baik darinya. Bahkan beberapa yang mulia surgawi tidak puas dengannya saat itu. Dao Zunz ini, pembangkit tenaga tertinggi telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan saya tidak tahu berapa banyak badai berdarah yang mereka alami. Jika hanya karena darahnya, mereka akan menyerah dengan sukarela, yang tidak masuk akal. Suzy Mo menoleh untuk melihat ke dalam hutan tidak jauh, dan berkata dengan keras, Aku telah mengikutimu begitu lama, jadi sudah waktunya untuk muncul. Setelah dia meninggalkan tanah suci kekacauan, dia menyadari bahwa seseorang telah mengikutinya. Dan, lebih dari satu. Suara itu jatuh, dan tiga sosok melintas. Itu adalah Evergreen Supreme, Huaruo Supreme dan Huayan Supreme dari Chaos Holy Land. Termasuk Lin Meng tertinggi, keempat orang ini semuanya adalah orang suci di tanah suci kekacauan. Hanya orang-orang kudus yang memiliki ambisi dan keberanian seperti itu. Ketiganya juga di sini untuk membunuhku. Tanya Suzy Mo. Changqing, Huaruo, dan Huayan, tiga orang suci tertinggi, saling memandang dan menggelengkan kepala. Wajah Supreme Lin Meng tenggelam, dan dia bertanya, tiga bersaudara, apakah kamu ingin melindunginya? Maha Huayan mengerutkan kening dan berkata, bagaimanapun, dia adalah pewaris guru suci, dan tidak tepat bagimu untuk melakukan sesuatu padanya. Apa yang dapat dipikirkan Suzy Mo, ketiga lelaki tua yang telah hidup selama ratusan juta tahun ini, secara alami dapat menebaknya. Ketika Suzy Mo memutuskan untuk meninggalkan tanah suci chaos sebelumnya, Changqing Supreme telah memberi isyarat kepadanya sekali. Ketika Suzy Mo ingin meninggalkan peta keberuntungan Kiankun di tanah suci kekacauan, Agung Huayan juga ingin mengingatkannya, tetapi diinterupsi oleh tertinggi Lin Meng. Jadi ketika Suzy Mo meninggalkan Holy Land of Chaos dan Supreme Lin Meng juga pergi, mereka bertiga menyadari sesuatu dan mengikuti. Supreme Lin Meng berkata dengan sungguh-sungguh, mungkinkah kalian bertiga mengharapkan dia untuk bangkit dengan tanah suci kekacauan. Dia hanya di alam pencerahan, dan kultivasinya terlalu lemah, dan kita hanya selangkah lagi. Dari naik ke tahta suci, Changqing Supreme berkata, Tuanku, dia tidak lambat untuk berkultivasi. Sampai kapan? Lin Meng berkata, apakah ketiga bersaudara itu bersedia didorong oleh salah satu dewanya? Dengan garis keturunan, mereka akan ditekan di kepala kita. Hua Ruo Zizun tiba-tiba berkata, kakak Lin Meng, kamu ingin melakukan sesuatu padanya karena keegoisan. Bagus. Masalah ini tidak boleh disembunyikan dari ketiga Changqing Supreme, dan Lin Meng Supreme tidak menyembunyikannya, dan langsung mengakuinya. Lin Meng berkata, seberapa berbahaya menjadi seorang Tao yang disucikan. Kami melihat Puying mati dengan cara Tao, tetapi kami tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil menggabungkan Taoisme, dan saya tidak, tidak memiliki keberanian untuk mengambil langkah itu. Saya telah mengolah Tao of Fortune. Jika saya bisa mendapatkan Fortune Green Lotus-nya, peluang saya untuk bergabung dengan jalur akan meningkat satu poin. Supreme Lin Meng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tiga saudara Tao, saya hanya ingin bertanya, persahabatan kita selama bertahun-tahun, apakah lebih baik daripada orang luar yang membunuhnya di tengah jalan? Ketiga Changqing Supreme tampak rumit dan tetap diam. Ketika mereka berada di tanah suci kekacauan, mereka berlatih bersama dan mengalami banyak bahaya dan kesengsaraan. Kemudian, dia terjebak di peta keberuntungan Qiangkun selama lebih dari 6 miliar tahun, duduk dan berbicara, minum dengan gembira, berbicara dan tertawa, perasaan ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan orang lain. Lin Meng berkata, jika Anda mengabaikan persahabatan Anda selama bertahun-tahun dan datang untuk membunuh saya, saya secara alami tidak akan cocok untuk Anda, dan saya tidak akan pernah melawan. Untuk kata-kata Lin Mengzun, ketiga Changqing Supreme tiba-tiba jatuh ke dalam dilema. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang Lin Mengzun Supreme, apalagi pembunuhan. Tapi Suzimo di sana adalah pewaris guru suci saat itu. Meskipun dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan mereka, dia secara nominal adalah tuan mereka. Mereka memang sedikit tidak puas dengan Suzimo, dan bahkan sedikit menghina di hati mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk membunuh Tuhan dan menggantikannya. Pada saat ini, Suzimo berkata, kalian bertiga tidak perlu malu. Karena yang tertinggi Lin Meng ingin membunuhku, ini adalah masalah di antara kita. Ketiganya dapat memilih untuk tidak saling membantu dan tetap berada di luar. Dari masalah ini, tidak peduli siapa yang hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan ketiganya. Mendengar kalimat ini, ketiga cangcing Supreme menghela nafas lega. Kemurahan hati Suzimo melegakan mereka bertiga, tetapi mereka merasa bersalah lagi. Jika ketiganya memilih untuk menyingkir, tampaknya keduanya tidak saling membantu, tetapi pada kenyataannya, itu setara dengan menyaksikan Suzimo mati di tangan Supreme Lin Meng. Lagi pula, kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Perbedaan yang sangat besar. Tidak ada bakat atau garis keturunan yang bisa menutupi celah besar ini. Tuhan, berbalik dan lari sebentar lagi. Bagaimanapun, huarwo Supreme tidak dapat menahannya di dalam hatinya, dan akal sehatnya berkata, saya dapat membantu Anda untuk menghentikannya untuk sementara waktu, untuk masa depan. Suzimo tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Ketiga cangcing Supreme menghela nafas dan mundur selangkah. Melihat adegan ini, Supreme Lin Meng akhirnya merasa lega, berbalik untuk melihat Suzimo, dan berkata, jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan memimpin tanah suci kekacauan untuk bangkit dan mengembalikan kejayaan masa lalu. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa mengistirahatkan matamu. Suzimo tersenyum dan berkata, kamu telah mengikuti sampai ke sini sebelum memulai, karena tidak ada orang di sini. Setelah membunuhku, kamu dapat menyerahkan kematianku kepada pasukan lain. Kamu mengambil posisi atas yang logis ini, atas nama balas dendam, untuk mengumpulkan prestise secepat mungkin, menyatukan hati orang, dan memimpin tanah suci kekacauan. Bagus. Lin Meng Agung mengangguk. Semua rencana selanjutnya secara alami telah disimpulkan berkali-kali di dalam hatinya. Baik sekali. Suzimo membelai telapak tangannya dan tersenyum, dan berkata, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Apa? Aku tidak ingin mati. Itu tidak terserah padamu. Mata keduanya bertukar di udara, dan dalam beberapa kata, mereka sudah tegang. Bahkan pada saat ini, Suzimo masih terlihat tenang, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tahu mengapa aku tidak pernah menembak di depanmu? Supreme Lin Meng juga tersenyum dan berkata, karena Anda telah mengambil tindakan pencegahan, Anda tentu ingin menyembunyikan kartu Anda. Segera, tertinggi Lin Meng mengubah kata-katanya dan berkata, tapi sebelum hari ini, saya sudah menanyakan tentang orang lain dengan hati-hati. Mengandalkan garis keturunan King Lian, Anda memiliki kekuatan tempur untuk melompat, dan alam roh primordial Anda bahkan telah mencapai tingkat yang mulia. Dan kartu Anda yang paling kuat adalah dua pedang suci yang pasti akan mati saat melihat darah. Kamu juga tahu ini? Tanya Suzimo. Supreme Lin Meng berkata dengan lemah, kamu sangat pintar, tetapi bagaimanapun juga, kamu terlalu muda. Kenali dirimu dan musuhmu, dan buat keputusan sebelum kamu pindah. Usiaku tidak sia-sia, dan aku tidak akan membenci siapapun, bahkan seperti lemah sepertimu. Dengan kemampuanku, dua pedang sucimu tidak bisa menyentuhku sama sekali. Suzimo mengangguk. Faktanya, Lin Meng Zizun benar, dengan metode Suzimo saat ini, dibawa pertarungan yang adil, dia tidak akan memiliki kesempatan. Eternal Secret King Chapter 3318 Purple Pupil Breaks Derot Keduanya berhadapan. Ki tubuh dan darah Suzimo naik, menopang dunia, dua lampu pedang menerobos kekacauan, dan jatuh di telapak tangannya, itu adalah dua pedang abi dan netherward. Supreme Lin Meng melihat pemandangan ini dengan ringan, dengan ekspresi tenang. Dia tahu semua metode Suzimo. Pada saat ini, saya melihat dua api ungu tiba-tiba muncul di mata Suzimo, dan temperamen seluruh orang juga sangat berubah. Apa? Tertinggi Lin Meng mengerutkan kening diam-diam. Alam Suzimo masih merupakan alam pencerahan. Tapi untuk beberapa alasan, ketika menatap dua cahaya ungu di mata Suzimo, dia memiliki perasaan yang menakutkan, seolah-olah dia tidak memiliki rahasia sama sekali. Apa yang telah terjadi? Suzimo di depannya sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Supreme Lin Meng menarik nafas dalam-dalam dan tenang. Bagaimanapun, kesenjangan antara alam kedua belah pihak masih sangat besar, dia tidak percaya bahwa yang mulia surgawi yang memahami Dao dapat memiliki cara apapun untuk menyakitinya. Supreme Lin Meng melambaikan tangannya dengan lembut, dan jalan penciptaan dengan cepat memadat dan terbentuk, mengembangkan pisau panjang, dan menebas ke arah bagian atas kepala Suzimo. Negara kerajaan Dao selesai, dan kendali Dao telah lama sempurna. Mata Suzimo menyala dengan api ungu, menatap pisau panjang di jalan yang ditebas, melambaikan pedang, yang tampaknya ringan dan ringan, memotong pisau panjang itu. Kapan? Suara yang renyah. Pisau panjang jalan ini patah sebagai tanggapan. Baik. Ekspresi Lin Meng Supreme berubah. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa tajam dua pedang suci di tangan Suzimo, tanpa kekuatan yang cukup, tidak mungkin untuk memotong prajuritnya dari Dao besar. Bahkan ketiga cangcing Supreme melihat pemandangan ini dan menunjukkan sedikit kejutan. Lin Meng Supreme adalah orang suci, dan kerajaan kekaisaran lengkap. Suzimo hanya mengandalkan kekuatan yang mulia surgawi tertinggi. Bahkan jika dia memegang senjata ilahi, tidak mungkin untuk mengguncang Dao dari Supreme Supreme. Suzimo memegang sepasang pedang dan tampak tegas saat dia berjalan menuju Supreme Lin Meng. Supreme Lin Meng buru-buru melambaikan tangannya, mengembangkan jalan, memadatkan banyak senjata magis di udara, dan menebas ke arah Suzimo. Dentang-dentang. Serangkaian bentrokan jingle terdengar. Suzimo mengayunkan dua pedang abi dan neterwer tanpa bergerak, tapi dia memotong semua jalan para dewa dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Untuk pertama kalinya, jejak kepanikan melintas di mata tertinggi Lin Meng. Situasi ini benar-benar di luar harapan dan imajinasinya. Tiga agung cangcing juga memperhatikan dengan seksama. Tuan memotong jalan sihir, sepertinya dia tidak mengandalkan kekuatan kasar. Cangcing Supreme adalah penonton yang jelas, dan samar-samar melihat sedikit pintu, mengatakan, perhatikan baik-baik, posisi di mana setiap pedang lor dipotong tampaknya menjadi titik terlemah dari senjata ilahi Dao. Huaruo Supreme dan Huayan Supreme juga mengangguk. Tapi segera, Supreme Huayan mengerutkan kening dan berkata, bagaimana ini mungkin? Kecuali jika Anda benar-benar memahami Dao of Fortune, bagaimana Anda bisa menemukan kelemahan senjata ajaib Dao dalam cahaya dan batu api? Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi aneh seperti itu terjadi. Itu adalah kendali dan pemahaman Suzimo tentang Dao keberuntungan besar, yang bahkan berada di atas Lin Meng tertinggi. Tapi nyatanya, Suzimo berlatih di Dao of Chaos, bukan di Dao of Creation. Selain itu, ia hanya alam pencerahan lengkap, belum mencapai tingkat alam kekaisaran, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengendalikan jalan penciptaan. Jarak antara keduanya terus mendekat. Suzimo berjalan dengan abi dan netersword di tangan, dan dengan mudah menyelesaikan serangan Lin Meng. Ini tidak mungkin. Supreme Lin Meng berada dalam kekacauan dan berseru. Kamu tahu, mengapa aku berlatih di Tanah Suci Kekacauan selama ribuan tahun? Suzimo bertanya dengan ringan. Kalimat ini membuat Lin Meng Supreme semakin bingung. Latihan retret tentu saja untuk kultivasi, apakah ada alasan lain? Faktanya, Suzimo sudah lama berkultivasi ke tingkat pencerahan. Tapi dia tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi terus tinggal di Tanah Suci Kekacauan. Tujuan utamanya bukanlah tubuh asli King Lian, tetapi Dewa Seni bela diri. Dia ingin menemukan DIY sesegera mungkin, tidak mungkin untuk tinggal di Tanah Suci Kekacauan sepanjang waktu. Tapi selama dia pergi, dia mungkin menghadapi bahaya. Bahkan jika dia membawa peta keberuntungan Kiankun, dia hanya bisa menyelamatkan hidupnya dan ditemukan oleh Lin Meng tertinggi, dan dia hanya bisa terjebak di dalamnya mulai sekarang. Oleh karena itu, dalam 10.000 tahun terakhir, Dewa Marsial Dao telah mulai memperbaiki beberapa jalan dengan bantuan api suci jalan di reruntuhan orang-orang kudus di Lautan Darah. Di antara mereka tidak hanya Dao of Fortune, tetapi juga Dao of Changqing Supreme dan lainnya. Ketika Seni Lingki dirilis, dengan bantuan Mata Ungu Dewa Seni bela diri yang membakar api suci jalan, prajurit Dewa Jalan dirilis oleh Lin Meng tertinggi, di bawah Mata Ungu ini, tidak ada rahasia. Pada saat ini, Su Zimo dapat dengan jelas melihat jejak jalan penciptaan, menemukan titik terlemah di dalamnya, dan menggunakan ujung tajam pedang abi dan neter untuk menghancurkannya dengan satu pukulan. Jika Dewa Seni bela diri tidak memiliki jalan kesuksesan pemurnian, dengan bantuan tubuh asli Qinglian, bahkan jika ada dua pedang, abi dan neterward, itu tidak dapat dipotong. Secara alami, Su Zimo tidak akan menjelaskan masalah ini kepada Supreme Lin Meng. Melihat serangannya, Lin Meng tertinggi diselesaikan satu per satu, dan Su Zimo terus mendekat, dan pikirannya menjadi semakin bingung. Melihat sepasang pupil yang terbakar dengan api ungu, matanya bahkan merasakan sakit yang menyengat. Tertinggi Lin Meng tidak berani melepaskan darahnya, untuk memaksa dua pedang abi dan neterward, dan dengan cepat mundur, menarik jarak dalam sekejap. Kamu dikalahkan. Su Zimo berdiri di tempat, tidak mengejarnya, hanya berkata ringan. Ketika Lin Meng mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhnya terkejut, wajahnya tiba-tiba menjadi tidak berdarah, seolah-olah dia telah mengalami pukulan besar, ekspresinya menjadi sedikit linglung. Su Zimo menghunus pedangnya dan berdiri, diam-diam menatap Supreme Lin Meng di kejauhan. Saat ini, dia ingin membunuh Lin Meng Supreme sepenuhnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Jika Lin Meng Zun berbalik dan melarikan diri, dia tidak akan bisa mengejar. Tapi pertarungan ini sudah cukup untuk menghalangi Lin Meng tertinggi, sehingga dia tidak akan berani bergerak di masa depan. Aku kalah, aku kalah. Supreme Lin Meng memandang Su Zimo dan bergumam pelan, pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Tuan Guru Suci muncul dan memiliki tubuh barusan, memperingatkan saya. Supreme Lin Meng memandang ketiga Supreme Chang Ching tidak jauh. Pada saat ini, mata ketiga Supreme yang menatapnya sangat rumit. Mata mereka bertiga tampak sedikit menyelaukan saat ini. Tertinggi Lin Meng dihindari secara tidak sadar. Setelah kejadian hari ini, Lin Meng Zizun bahkan pindah dari persahabatan selama bertahun-tahun untuk mencegah ketiganya mengambil tindakan, tetapi dia dikalahkan oleh Su Zimo. Bagaimana mereka akan akur di masa depan? Di masa depan, bagaimana dia bisa tinggal di tanah suci kekacauan? Bagaimana dia akan menghadapi Su Zimo di masa depan? Merasa malu, malu, menyesal, takut, bingung. Dalam sekejap, dengan perasaan campur aduk, Supreme Lin Meng bahkan memikirkan tentang pantang diri. Setelah keheningan yang lama, ada kilatan tekat di mata tertinggi Lin Meng, dan dia memutuskan untuk mengambil langkah itu. Harmoni. Kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Lin Meng Supreme. Tidak. Saudara Lin Meng. Ketiga cangcing Supreme berseru dan ingin berhenti. Mengalami pukulan besar, dalam hal ini, mencoba bergabung dengan jalan hanyalah meminta jalan buntu. Namun segera, mereka melihat kilatan kelegaan dan permintaan maaf di mata tertinggi Lin Meng. Ini adalah pilihan Lin Meng. Dia adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Dengan getaran hebat, tubuh Lin Meng kembali tenang, di bawah pengawasan beberapa orang, daging dan darah berubah menjadi bubuk, menghilang menjadi abu dan mati. Eternal Secret King Chapter 3319, Human Face Beach Blossom. Ketiga cangcing Supreme melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Meskipun mereka telah hidup selama miliaran tahun dan terbiasa dengan hidup dan mati, melihat Supreme Lin Meng sampai pada titik ini, mereka masih merasa sedikit sedih dan tidak bisa menahan nafas. Ketiga cangcing Supreme menoleh untuk melihat Su Zimo. Pada saat ini, Su Zimo, nyala api ungu di matanya berangsur-angsur memudar, dan perasaan penindasan yang dibawa ketiga Supremes tampaknya telah menghilang. Ketiga Supremes saling memandang, melangkah maju satu demi satu, berlutut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya harus menunggu dosa. Bangun! Sebelum ketiga Supremes selesai berbicara, Su Zimo melambaikan lengan jubahnya dan memberi isyarat agar ketiganya bangun. Meskipun tiga Supremes memilih untuk tidak saling membantu sekarang, pada kenyataannya, mereka berdiri di sisi Supreme Lin Meng, dan secara default dia membunuh Su Zimo dan menggantikannya. Namun, itu tidak berhasil pada akhirnya. Su Zimo berkata, kesetiaan dan kebenaran sulit untuk diseimbangkan, dan hal ini sulit untuk dipilih. Kalian semua adalah orang-orang yang menghargai kasih sayang dan kebenaran, jadi mengapa harus disalahkan? Ketiga, Chang Ching Supreme berdiri dan berterima kasih kepada mereka. Su Zimo menginstruksikan mereka bertiga beberapa patah kata lagi sebelum pergi, berlari ke arah Barat Daya, makan dan minum embun tertiup angin. Sepanjang jalan, saya menemui beberapa kendala, tetapi semuanya nyaris celaka. Melintasi wilayah selatan, Su Zimo akhirnya menginjakan kaki di wilayah Barat Daya. Ada batas yang sangat jelas antara kedua wilayah tersebut. Di wilayah selatan, ada bumi yang panas terik dan hangus di mana-mana, dan bahkan rumput dan tumbuh-tumbuhan jarang terlihat. Tetapi di wilayah Barat Daya, penuh dengan tanaman hijau dan vitalitas, dikelilingi oleh kabut peri, dan pelangi terbang melintasi, seperti negeri Dongeng. Su Zimo datang ke kota kecil, membeli peta wilayah Barat Daya dari seorang biarawan, menemukan arah Gunung Suan Heng, dan berangkat lagi. Sekitar setengah bulan kemudian, Su Zimo akhirnya tiba di tujuannya. Baru saja datang ke sekitar Gunung Suan Heng, Su Zimo bisa merasakan perbedaannya di sini. Dalam perjalanan ini, ia melewati 36 gua dan beberapa dari 72 tempat yang diberkati. Gua-gua di sini mirip dengan 108 negara bagian di wilayah Tenggara dan 49 tempat spiritual di wilayah selatan. Mereka semuanya adalah praktisi yang kuat, menduduki kekuasaan. Pembangkit tenaga listrik ini tinggi di atas, tinggal di puncak Gunung Peri, jauh dari debu merah. Tetapi di sekitar Gunung Suan Heng, Su Zimo melihat sepetak desa, rumah-rumah itu seperti rumah, lalu lintas di jalanan, ayam dan anjing saling mendengar, pria bertani dan wanita menenun, dan dia puas. Su Zimo berdiri di sini, berdiri diam untuk waktu yang lama, tiba-tiba, seolah-olah kembali ke dunia biasa, yang dia lihat hanyalah pemandangan yang sudah lama tidak dilihat dunia fana. Di antara mereka, pria dan wanita memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, dan beberapa dari mereka bahkan tidak berlatih, dan mereka tampaknya adalah manusia biasa. Tetapi bahkan seorang kultivator dengan basis kultivasi yang kuat tidak memiliki kesombongan yang merendahkan, atau sikap memerintah ketika menghadapi seorang kultivator dengan alam rendah, dan tidak ada intimidasi. Di desa ini, tidak ada pertempuran berdarah, tetapi lebih banyak kedamaian. Dikelilingi oleh mansion gua Sianshan dari 36 gua dan 72 tanah yang diberkati, di dunia seribu besar, desa ini seperti surga yang jauh dari keramaian dan hiruk pikuk. Apakah ini Gunung Suanhen? Jika dia tidak tahu bahwa dia berada di dunia seribu besar, Suzimo pernah berpikir bahwa dia telah kembali ke sebuah desa di bawah kota Pingyang. Suzimo menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju desa di depan. Di kejauhan, ada seorang pria di kalajengking, duduk diam seperti batu, memancing di tepi sungai. Di hutan, ada seorang penebang kayu yang memegang kapak, menebang pohon satu per satu, berkeringat seperti hujan, dan banyak cabang sudah menumpuk di bawah kakinya. Suzimo bahkan tidak ingin merusak ketenangan dan kedamaian, dan hanya berjalan di sepanjang jalan di lapangan, langkah kakinya jauh lebih ringan. Beberapa anak bermain dan bermain, mengejar dan menamparkan. Seorang anak tidak melihat ke jalan, berlari di depan Suzimo, menabrak dadanya, dan sedikit pusing. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Suzimo. Tidak, tidak apa-apa. Anak itu dengan cepat membungkuk dan berkata, maaf, saya minta maaf. Suzimo tersenyum. Ketika anak itu melihat senyum Suzimo, dia berbalik dan bermain dengan beberapa anak lainnya. Di ladang di sebelah jalan, seorang petani setengah bayar yang sedang berkultifasi melihat pemandangan ini, menganggup ke Suzimo, dan tersenyum meminta maaf. Anak yang baru saja menabrak Suzimo memiliki beberapa kesamaan antara alisnya dan petani parubaya. Suzimo juga menganggup. Dia berjalan sepanjang jalan, dan ketika orang-orang di desa melihatnya sebagai orang luar, tidak ada permusuhan atau kewaspadaan, dan mereka semua menanggapi dengan senyum ramah. Di atas sebuah rumah, asap dari asap memasak mengepul, pintunya terbuka, dan melalui jendela, Anda bisa melihat asap yang tertinggal di dalam, seorang pria besar dengan tangan telanjang, mengjulang. Suzimo mencium aroma. Bukan aroma ramuan tertentu, tetapi kelezatan masakan dari bahan lima butir paling sederhana di dunia. Jenis kembang api dari dunia ini membuatnya merasa tergerak. Waktunya makan malam. Kelinci, kembalilah untuk makan malam. Suara kasar pria besar itu datang dari rumah. Suara ini juga membuat Suzimo kembali sadar. Seorang anak yang sedang bermain tidak jauh meninggalkan teman-temannya dan melompat ke sini, perutnya keroncongan, wajahnya penuh kegembiraan. Permisi, apakah ini Gunung Suanhen? Anak itu berlari melewati Suzimo, dan dia bertanya tanpa sadar. Anak itu berbalik dan bertanya, apakah kamu juga datang untuk meminta Kepala Gunung untuk belajar? Kepala Gunung Suzimo tertegun sejenak. Anak itu mengulurkan dua jari, menarik sudut matanya ke bawah, dan berkata sambil meringis, Kepala Gunung tinggal di kaki Gunung di sana. Dia adalah kakek tua yang berduka. Anda bisa segera mengenalinya, seperti yang kamu lihat padanya. Hai! Pria besar di rumah itu baru saja selesai memasak, dan ketika dia mendengar suara dari luar, dia memegang lap di tangannya, menyekan oda minyak di tangannya, dan berteriak, Adik, maukah kamu masuk? Dan makan bersama. Suzimo tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Terima kasih atas kebaikanmu, Siong Tai, aku di sini bersama Suzimo, aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi tidak nyaman mengganggumu. Apakah kamu mencari seseorang? Pria besar itu bertanya. Sebelum Suzimo bisa menjawab, pria besar itu menunjuk ke suatu arah di kejauhan dan berkata, Pergi ke sana dan carilah. Suzimo terkejut dan senang. Pria besar ini sebenarnya tahu tujuannya. Hanya saja aku tidak tahu apakah arah yang ditunjuk pria besar itu adalah kepala gunung atau DIY. Sebelum Suzimo bisa melanjutkan bertanya, pria besar itu sudah membawa anak itu ke dalam rumah, duduk di meja, dan makan. Suzimo merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia masih berjalan ke arah itu. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia terkejut dan tiba-tiba pulih. Sepanjang jalan, ada beberapa orang di alam kultivasi, yang seharusnya mencapai kesempurnaan alam kerajaan Dao, dan mereka adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Nelayan yang sedang memancing di tepi sungai, penebang kayu yang jatuh di hutan, petani yang mengolah ladang, dan bahkan orang besar tadi. Namun, orang-orang ini sudah terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Sepintas mereka hanya akan dianggap sebagai nelayan dan penebang kayu biasa. Sambil merenung, Suzimo terus berjalan, dan tidak butuh waktu lama untuk aroma samar datang dari depan, yang sepertinya familiar. Ini adalah aroma bunga persik. Suzimo mendonga. Saya melihat pohon persik tumbuh di kaki gunung tidak jauh, pada saat ini, bunga persik mekar penuh, dan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya terbang di antara bunga-bunga. Seorang wanita berjubah darah bersandar di pohon persik, tubuhnya setengah menggantung, kakinya yang ramping diletakkan dengan santai di dahan, matanya tertutup, rambut hitamnya seperti air terjun, tersebar di bahunya, ekspresinya malas dan cerah seperti kemarin. Bunga persik di wajah manusia, dikelilingi oleh kupu-kupu. Eternal Secret King Chapter 3320, Su Dai Suzimo menatap wanita berjubah darah, merasa gelisah dan kesurupan, untuk sementara, dia tidak tahu apakah orang ini benar-benar ilusi. Keduanya telah berpisah selama lebih dari 80 ribu tahun. Tidak seperti DIY, yang berubah menjadi kupu-kupu di kota Pingyang, sekali di dunia Zhongkian, keduanya dipisahkan oleh hidup dan mati. Suzimo bahkan tidak tahu apakah dia akan dapat melihat DIY lagi ketika dia naik ke dunia seribu besar. Seperti apa penampilan DIY saat kita mengucapkan selamat tinggal. Sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa DIY masih menjadi orang yang dia pikirkan siang dan malam, dan dia bahkan lebih mudah dari sebelumnya. Ada sedikit kekanak-kanakan di wajah yang bebas dan mudah dan malas. Suzimo pernah melihat DIY mati di depannya dengan matanya sendiri. Keputusasaan semacam itu, ketidakberdayaan semacam itu, rasa sakit semacam itu, pernah membuatnya ingin mati, dan dia sangat terperangkap di dalamnya. Dia jauh dari tanah kelahirannya yang lama, dan dia pernah bepergian sendirian, bepergian ke-3.000 dunia, dan menghilangkan kesengsaraan di hatinya, tetapi masih sulit untuk membebaskannya. Baru saja, saat dia melihat DIY, semua rasa sakit dan rasa sakit menghilang. Hanya ada kegembiraan yang tak ada habisnya di hatinya. Mata Suzimo merah, dan matanya enggan untuk pergi, tetapi dia hanya menatap DIY, dan bahkan tidak tega mengganggunya. Saya tidak tahu berapa lama. Wanita berjubah darah itu tiba-tiba mendengus dan berkata, kamu menatapku lama, sangat kasar. Saat berbicara, wanita berjubah darah membuka matanya dan melihat ke arah Suzimo. Apa? Melihat penampilan Suzimo, wanita berjubah darah mengerucutkan bibirnya, dan senyum muncul di matanya yang indah, dan berkata, kamu juga menarik, mengapa aku baru saja mengatakan sesuatu padamu, kamu sangat bersalah, dan matamu masih merah. Sudah. Hati Suzimo bergetar, dan ada sedikit kegelisahan. Dia dengan cepat melangkah maju, datang di bawah pohon persik, dan berkata dengan suara gemetar, DIY, apakah kamu tidak mengenali saya? Kenapa aku harus mengenalimu? Wanita berjubah darah itu menatap Suzimo sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Melihat penampilan DIY, Suzimo sama sekali tidak terlihat bercanda dengannya, dia hanya bisa berkedip, dan wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Dalam benaknya, apa yang dikatakan kaisar jahat saat itu muncul? Dia baru lahir di dunia seribu besar, bukan kelahiran kembali. Yang disebut kehidupan baru berarti menghapus semua jejak kehidupan ini. Seorang yang baru lahir di dunia dakian, dia mungkin menjadi salah satu dari 10 ribu klan, dan dia akan melupakan segalanya dalam hidup ini, termasuk kamu. Pada akhirnya, itu masih dikatakan oleh kaisar jahat. Keduanya bertemu lagi tetapi tidak saling mengenal. Suzimo merasakan sakit di hatinya. Kegembiraan barusan juga banyak terhanyut. Pada saat ini, wanita berjubah darah itu berkata lagi, juga, saya tidak dipanggil DIY, nama saya Sudai. Apa? Suzimo tertegun sejenak dan bertanya, kenapa nama belakang musuh? Siapa yang memberimu nama itu? Aku mengambilnya sendiri. Menyebutkan ini, kilatan kebanggaan melintas di mata wanita berjubah darah itu, dan berkata, saya dibesarkan oleh sekelompok kupu-kupu. Kata pertama yang saya ucapkan adalah Su, dan kata pertama yang saya kenali adalah Su. Kurasa, aku pasti orang yang luar biasa di kehidupanku sebelumnya. Su sangat penting bagiku, itu seharusnya nama keluargaku. Wanita berjubah darah itu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi dia melihat mata Suzimo merah, dan dia sudah menangis. Dalam reinkarnasi dari satu kehidupan, DIY hampir melupakan segalanya di kehidupan sebelumnya, dan bahkan melupakan dirinya sendiri. Tapi tidak melupakannya. Di pohon persik, wanita berjubah darah memandang Suzimo, yang sudah menangis, dan hatinya bergetar, merasa tertekan tanpa alasan. Wanita berjubah darah menutup matanya dan terdiam untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba melayang ke bawah, datang ke Suzimo, dan bertanya dengan lembut, siapa namamu? Namaku Suzimo. Suzimo menangis dengan mata merah dan menjawab dengan lembut. Oh. Wanita berjubah darah itu menanggapi dengan santai. Suzimo menyeka air mata di wajahnya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Nonadai, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda, apakah Anda ingin mendengarnya? Itu tergantung pada apakah kamu berbicara dengan baik atau tidak. Wanita berjubah darah itu tersenyum kecil. Suzimo mengangguk, menenangkan diri sebanyak mungkin, menunjukkan ingatan, dan berkata dengan lembut, ada sebuah kota kecil di benua Tianhuang yang disebut kota Pingyang. Ada seorang sarjana di kota yang memiliki rumah sendiri, dan ada pohon persik seperti ini di halaman. Saat berbicara, Suzimo menunjuk ke pohon persik di sampingnya. Bagaimanapun, DIY masih mengingat sesuatu. Jika tidak, pohon persik ini tidak akan ditanam di dekat tempat tinggalnya. Suzimo percaya bahwa waktu di kota Pingyang masih meninggalkan kesan mendalam di hati DIY. Dia berharap untuk menggunakan ini untuk membangkitkan memori kehidupan DIY sebelumnya. Suzimo melanjutkan, kehidupan sehari-hari seorang sarjana adalah biasa, tidak lebih dari membaca dan menulis, sampai suatu hari, dia pergi menemui seorang wanita berjubah merah yang terluka parah dan koma, dan dia menyelamatkannya. Suzimo bertemu keduanya untuk pertama kalinya, meninggalkannya tiga hadiah ketika DIY pergi, dan kemudian dia terus berlatih, mengejar jejak DIY, dan datang ke dunia Songkian, dan keduanya akhirnya bertemu. Kemudian mereka berdua bergandengan tangan untuk melawan langit dan bumi, menghancurkan langit, dan akhirnya DIY mati di tangan ibu hantu Brahma. Cerita ini sangat panjang. Suzimo jatuh ke dalam ingatan masa lalu, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah berbicara selama tiga hari tiga malam. Dia tidak menyadari bahwa untuk waktu yang lama, wajah wanita berjubah darah itu tidak menunjukkan sedikitpun ketidaksabaran, hanya mendengarkannya dengan tenang seperti ini, tidak pernah menyelah. Sebaliknya, ketika dia berbicara tentang bagian emosional, ada sentuhan kelembutan di mata wanita berjubah darah yang menatapnya. Setelah seluruh cerita diceritakan, Suzimo kembali sadar dan menghela nafas lega. Ceritanya indah. Wanita berjubah darah itu tersenyum ringan, kamu tidak bermaksud mengatakan bahwa sarjana dalam cerita itu adalah kamu, dan wanita berjubah merah itu adalah kehidupanku sebelumnya, kan? Apakah kamu tidak percaya? Suzimo tidak berharap untuk menceritakan segalanya tentang kehidupan sebelumnya, tetapi itu tetap tidak berhasil, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Dengan gerakan di dalam hatinya, dia dengan cepat mengeluarkan gulungan gambar dari tas penyimpanan dan membukanya di depan wanita berjubah darah. Di gulungan itu, ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Pria dengan rambut hitam dan kemeja biru, matanya seperti obor, adalah Suzimo. Jubah darah wanita itu mencapai tanah, menatap dunia, itu adalah DIY. Ini adalah lukisan yang Huasian metuangkan ke Suzimo sebelum kenaikannya. Nona kupu-kupu, lihat. Suzimo menunjuk kedua orang di gulungan itu, dan berkata, ini adalah lukisan yang diberikan oleh seorang teman lama dunia Songkian. Orang-orang dalam lukisan itu bukan kita. Wanita berjubah darah itu melirik lukisan itu, matanya tertuju pada garis karakter kecil di sudut kanan bawah gulungan itu, dan dia membacanya dengan lembut. Semoga Junior Brotersu segera menemukannya dan bergandengan tangan dalam kehidupan ini. Wanita berjubah darah melihat garis karakter ini, mencium aroma samar dari lukisan itu, dan tiba-tiba bertanya, ini diberikan kepadamu oleh seorang wanita, kan? Iya. Suzimo menganggup tanpa sadar dan berkata, peri lukisan dari Akademi Kiankun, kakak senior Moking. Kakak senior Moking, mengapa aku belum pernah mendengar tentangmu? Wanita berjubah darah itu menatap Suzimo dan bertanya dengan setengah tersenyum. Saya. Suzimo ditanya sebentar. Dalam cerita yang baru saja dia ceritakan, kebanyakan dari mereka membicarakan pemikiran mereka tentang DIY, dan yang lainnya secara alami menabung sebanyak yang mereka bisa. Tiba-tiba, hati Suzimo terkejut, dia bereaksi, memandang DIY dengan tidak percaya, ekspresinya bersemangat, tetapi dia tidak terlalu peduli, melangkah maju untuk meraih tangan DIY, dan bertanya dengan suara gemetar, kamu, kamu ingat, kan? Salah. Sebuah rona merah muncul di wajah DIY, tapi dia tidak melepaskan diri. Melihat mata Suzimo, penuh kelembutan, dia mengangguk ringan. Jantung Suzimo hampir meledak, darahnya mendidih, dan dia buru-buru bertanya, kapan? Tepat saat kamu menangis. DIY mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Suzimo tersipu dan tampak malu, tetapi hatinya sangat bahagia. Ketika dia menangis, ceritanya barusan belum diceritakan. Suzimo berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, itu membuatku. DIY berkata dengan lembut, kami sudah lama tidak bertemu. Saya ingin mendengar Anda berbicara dengan saya. Bahkan jika itu memakan waktu tiga hari tiga malam, saya rasa itu tidak cukup. Hati Suzimo menghangat saat mendengarnya, dan dia melingkarkan lengannya di lengan DIY. Keduanya merasakan detak jantung satu sama lain, saling berpelukan erat, dan berusaha sekuat tenaga, seolah takut satu sama lain akan pergi lagi. Dan kali ini, keduanya tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka lagi. selamat menikmati.